Alam budaya nesentara emang gak ada lawannya Mari kita jelajahi jangan di rumah aja Hai teman-teman semua apa kabar kalian hari ini Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT ya teman-teman Nah kali ini Backpackeran Family akan jalan-jalan ke sebuah tempat yang sangat indah Di daerah Kopeng Salatiga Jawa Tengah Yaitu Gardu Pandang Cuntel Hills Nah dari Gardu Pandang Cuntel Hills ini kita bisa melihat berbagai gunung di Jawa Tengah Salah satunya Telomoyo juga Gunung Andong Terus Ungara juga bisa dilihat dari kejauhan Kali ini kami datangnya sore-sore teman-teman Soalnya kami mau lihat sunset dari sini Nah sekarang kami udah masuk ke jalan Umbu Songo nih Tadi kami sudah melewati Umbu Songo di kiri jalan Kemudian kita melewati hutan pinus di sebelah kiri dan kanan jalan Penuhi dengan pohon pinus yang sangat cantik ya teman-teman Kemudian naik lagi Terus Kita akan menemukan seperti pertigaan Belok kanan itu agrowisata Gunung Sarikopeng Sementara kita mau belok kiri Terus aja lagi Sini kita akan menemukan banyak kebun sayur-sayuran teman-teman Jalannya disini juga gak begitu lulus Tapi bisalah dilewati kendaraan Rodak 4 Kalau kalian suka mendaki Gunung Merbabu Pasti tahu kalau ini tuh adalah Jalan menuju pos pendakian Gunung Merbabu Junitel Kopeng Tapi sekarang sudah banyak banget tempat wisatanya ya teman-teman Jadi gak cuman pos pendakian aja Disini ada banyak wisata dan juga tempat nongkrong Ini sudah bisa dilihat di sebelah kanan jalan ada Wisata Embung Merbabu atau Kangkringan Kekinian Kami udah pernah mereviewnya ya teman-teman Bisa dilihat di postingan video kami sebelumnya Judulnya wisata Embung Merbabu ya teman-teman Tampilannya bisa dilihat seperti di atas oke Kemudian di atas lagi Sebelah kiri jalan bisa dilihat itu ada jembatan tinggi banget Dan lumayan panjang Itu adalah wisata Merbabu Park ya teman-teman Kami belum pernah masuk kesini Insya Allah next kami akan kesini deh Terus akan kami review Tuh ini jalan masuknya Next naik ke atas sedikit Di kanan jalan bisa dilihat ada simper Sebenarnya kami mau mampir dulu Mau cicip-cicip makanan disini Tapi ternyata tutup teman-teman Akhirnya kami naik lagi ke atas Naik lagi Jalannya semakin menumpit ya teman-teman Tapi tetap bisa dilewati mobil atau kendaraan roda Wah disini kami Perpapasan dengan mobil Pick up Untuk aja Bisa lewat walaupun sempit banget teman-teman Nah ini kita udah hampir sampai Di gardu pandang contoh hills Nah cukup dengan membayar 5.000 rupiah saja Sebagai biaya retribusi parkir Kendaraan roda 4 Kita sudah bisa menikmati wisata di gardu pandang ini teman-teman Wah sudah bisa dilihat kan teman-teman Pemandangannya cantik banget Kita bisa melihat kemukiman, kebun-kebun, pepohonan Dan yang pastinya ada gunung-gunung yang berjejer dari kejauhan Oh iya teman-teman Agak turun sedikit dari gardu pandang itu Ada tempat nongkrong baru loh Namanya latar merbabu Bisa dilihat di video ya Itu ada semacam teras agak tinggi Kita naik tangga dulu Itu tempatnya unik banget Kita bisa melihat kemandangan yang bagus dari situ Sambil makan-makan atau minum-minum Tadinya kami mau coba minum-minum disitu Tapi ternyata gak ada musolahnya Padahal waktu asarnya sudah mepet Jadi kami naik ke atas gardu pandang lagi deh Nah ini kami udah naik lagi ke gardu pandang Juntel Hills teman-teman Pemandangan yang juga lucu sih dari sini Ternyata di gardu pandang Juntel Hills ini juga gak ada musolah teman-teman Jadi kami numpang sholah di rumah-rumahan yang segitiga warna merah biru itu loh Untung ada pemiliknya bawa sejadah Jadi bisa pinjem dulu sejadahnya Nah jalan-jalan ke gardu pandang Juntel Hills ini tuh emang bener-bener murah meriah banget ya teman-teman Soalnya semuanya serba murah Bayar parkir cuma Rp 5.000 Terus kami beli bakso harganya cuma Rp 7.000 satu porsi Yeay Harup, teteh maritau Hamza mariham Kita gak bisa liat apa-apa Sabut, mendung, hujan Kalau gak sabut Jadi kami gagal melihat sunset sore ini teman-teman Ya sudah lah Ngeliatin kabut di gunung juga cukup bikin seneng kok Karena hujan adalah rintik-rintik kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang teman-teman Dan kami melewati sentra tanaman hias kopeng Di sini tanamannya cantik-cantik banget loh teman-teman Kalau sewaktu-waktu kalian main ke kopeng Jangan lupa untuk membeli tanaman hias disini Sebagai oleh-oleh Baiklah sampai disini dulu video jalan-jalan kami kali ini teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih ya Bye